Intro Sindir Reno Barak, Faisal bagikan khutbah Jumat Lindungi Luna Maya dari Aib dan Fitna Faisal Nazimuddin membagikan khutbah Jumat agar tak menggumbar Aib orang lain Namun postingan Faisal tersebut dikaitkan dengan mantan kekasih Luna Maya Reno Barak Luna Maya belakangan ini kembali santer dikabarkan menjalin hubungan dengan Faisal Nazimuddin Apalagi Luna dan Faisal dikabarkan saling berperlukan saat sama-sama menghadiri festival musik DWP 2019 beberapa waktu lalu Namun Luna dan Faisal sudah kembali ke aktivitas mereka masing-masing tanpa memberikan konfirmasi tentang hubungan mereka Faisal pun terlihat membagikan kegiatan pada Jumat kemarin Di akun Instagram miliknya bahkan Faisal menunjukkan bahwa ia menjalankan ibadah salat Jumat di sebuah masjid di Kuala Lumpur, Malaysia Dalam postingannya Faisal tampak mendengarkan khutbah Jumat dari seorang pencerama Pengusaha tajir asal Malaysia tersebut juga mengutip khutbah yang berpesan agar tak membuka aib orang lain Cermin diri dan perbaiki diri kita sendiri tidak perlu membuka aib mengata atau memburukkan orang lain Punya khutbah yang dikutip Faisal Nazimuddin tersebut Perbuatan itu hanya menunjukkan kelemahan dan kejahilan diri kamu sendiri Postingan Faisal tersebut pun dikaitkan netizen dengan mantan kekasih Luna Maya Reno Barak yang kini menjadi suami sehari ini Seperti diketahui Reno sempat membongkar aib Luna setelah putus darinya di tahun 2019 Selalu, para niter pun menyini Reno yang jarang terlihat melakukan ibadah salat Jumat Woi, baca nih Coba colek Pak R.B Tak nih, ke T.S.I.K.W. alias suami Budi S.Y.R. yang menjelekan mantannya yang gak berkaca sok suci bininya Suami Ristu kok gak pernah share ke masjid Abang tiap hari Jumat selalu ikut sholat Jumat tetangga sebelah yang suaminya istri soleha Mana pernah sholat wajib sekali dua kali doang dibikin setorinya berkali-kali Itulah guys kekaduhan netizen terkait unggahan Faisal Nazimuddin yang menyinggung tentang melindungi aib seseorang Hal ini dikaitkan oleh netizen dengan sosok Reno Barat Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komen di bawah, like dan subscribe Terima kasih telah menonton